Halo salam nostalgia kembali lagi bersama saya Septa Yuda Ardiansyah di channel yang membahas tentang sekali sesuatu kenangan anak-anak yang layak di tahun 80-an dan 90-an nah di video kali ini kita akan membahas mainan dari tahun 90-an ya mainan ini biasanya dijual dulu di depan-depan SD begitu di depan TK jadi permainan ini dinamakan apa ya gosok-gosok gambar ya gosok gambar ya jadi di dalam buku mini ini di dalam buku mini ini ada tema-tema tersendiri ya yang mana ketika kita lihat lihat ini hanya kertas putih biasa ya kertas putih biasa tidak ada apa-apanya ya tapi dia ajaibnya ketika kita gosok maka dia akan muncul gambar-gambar sebuah cerita dari tema yang ada di cover depannya nah ini kita disini ada tiga buku ya ada tiga buku yang pertama ini ada babet tanah leluhur rahasia ya Bukit Tengkorok ini adalah film yang diterbitkan pada tahun 1990 ya kemudian ini ada gabannya ada gaban tapi entah namanya gaban atau enggak nih jelas ini termasuk dalam kategori Kamen Rider ya kemudian di sini ada Arya Kamandanu tutur di luar ini adalah film yang terbit pada tahun 1996 gitu Nah seperti apa cara mainnya cara mainnya gampang ya nih eh di belakang sini tuh ada tulisannya ya ada tulisannya goreslah dengan pinsil atau uang logam maka adik-adik akan memperoleh gambar yang menarik warnailah gambar tersebut dengan pinsil berwarna atau spidol selamat bergembira Oke Oke kita coba ya ya mungkin kita mulai yang gaban dulu ya caranya seperti ini ya kita gosok seperti ini ya Nah ini bukan sholat bukan sihir muncul ya Oke ini ceritanya apa ini ini kayak rokan gitu ya Oke muncul gambarnya nih jadi disini tulisannya memasang sikap kuda-kuda siap menghadapi musuh yang membuat onar ini gambar pertama mungkin kita gosok lagi ini tulisannya siapapun pasti hancur menghadapi jurus-jurusnya yang sangat mematikan Oke kemudian kita gosok lagi Oke tulisannya apa ini membabi buta menyerang dan merusak mencari musuh kelompok Gapen ini berarti musuhnya ya musuhnya kemudian kita gosok lagi pemainan seperti ini membutuhkan kesabaran yang sangat hakiki ya Jadi kalau kita nggak sabar kertasnya bisa sobek ya harus penuh dengan perasaan seperti ini Oh di sini ternyata ada ceritanya juga ya depan belakang berarti mantap ya nilainya apa nih tenaga yang besar dikerahkan untuk menghancurkan lawan Oke jadi ini sangat banyak sekali ya ini tangannya capek untuk mengerok seperti ini kita coba yang ini yang Bapak dan tanah leluhur ya kebetulan ini mungkin beberapa berapa apa namanya berapa gambar kondisinya juga kurang yang memungkinkan untuk dipoles gitu kita coba yang ini Oke ini untuk yang tutur seperti nular ya jadi di sini ada tulisannya tak satupun yang selamat dari gempuran tangan kamandanua ya dia lakonnya ya ini ya kita yang kedua coba oke ini apa ini karya kamandanu siaga untuk menghadapi lawan tangguhnya oke oke mungkin kurang lebih seperti ini saja ya karena baru sepentaranya tangannya sudah capek ya jadi ya kurang lebih ini adalah mainan yang mungkin bisa kalian mainkan ya di zaman kalian kecil gitu dan ini dulu sangat magic sekali bagaimana caranya kok bisa muncul kalau bisa muncul gambar dengan cerita-cerita begitu kok bisa muncul kita juga nggak tahu gimana prosesnya tapi kalau kita lihat disini itu ada semacam eh ini ya gambarnya ya yang dia terlihat sedikit dari cahaya kalau kita amati secara seksama ya nah ini bukan surat bukan sihir ya oke mungkin itu saja dari video kali ini apakah kalian pernah membeli mainan ini di depan sekolah kalian gitu silahkan komentar di bawah ya terima kasih telah menonton video kali ini sampai jumpa lagi di video berikutnya dan salam nostalgia ya